Ini tentang pendapat. Berbeda pendapat atau tidak sependapat terkadang diartikan tidak menerima pendapat orang lain. Padahal tidak sependapat atau perbedaan pendapat itu sesungguhnya juga pendapat. Jika ada seseorang yang diam saja, seringkali diartikan takut berpendapat. Padahal diam pun juga itu suatu pendapat. Lalu ada orang yang berbeda banget pendapat. Terkadang dikatakan sebagai pendapatnya aneh.